Kita main di tanda, buatlah mereka menangis depan kita yang menangis. Bisa? So. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, meminta pemain tim NAS U-17 Indonesia terus berjuang untuk memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Squad Garuda Asia baru saja kembali ke tanah air setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Di sana mereka juga bertanding dalam laga uji coba untuk mematangkan taktik dan matang. Selain itu, cuaca yang dingin membuat tantangan bertambah bagi semua pemain. Setelah tiba di Indonesia, Iqbal Guijangge dan kawan-kawan akan kembali berkumpul di Jakarta dan Surabaya sebagai persiapan akhir. Eric Thohir menjelaskan, selama TC memang pemain tim NAS U-17 Indonesia dituntut agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Apalagi, Piala Dunia U-17 2023 sudah di depan mata dan lawan yang akan dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia juga meminta agar pemain squad Garuda Asia tidak merasa dibebani selama persiapan ini. Saya waktu itu bilang mumpung kalian di sana kalian menangis. Lebih baik menangis di sana, TC tim NAS U-17 Indonesia. Bukan nangis di sini, jangan jadi beban, kata Eric Thohir di lansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya. Pemain tim NAS U-17 Indonesia harus punya keyakinan untuk bisa memberikan yang terbaik di laga nanti. Bermain di kandang membuat anak asuh Bima Sakti lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi jadi target kalian, kita main di kandang, buatlah mereka menangis. Bukan kita yang menangis, tegasnya. Saya waktu itu bilang, mumpung kalian di sana, kalian menangis. Lebih baik menangis di sana. Bukan nangis di sini. Jangan jadi beban, tapi jadi target kalian. Kita main di kandang, buatlah mereka menangis. Bukan kita yang menangis. Bisa? Saya yakin kalian bisa kasih lebih. Saya tahu sudah ada peningkatan. Masih ada waktu. Tolong, ini berapa minggu ke depan. Fokus, jaga kesehatan. Berkorbanlah beberapa hari ke depan ini. Sayang. Karena ini momen sejarah. Terima kasih.